PDAM Tertasegah PDAM Tertasegah terpaksa menghentikan distribusi air minum ke pelanggan hingga 3 atau 4 hari ke depan. Terhentinya distribusi air itu, dikatakan Yanat, akan dimulai pukul 12 hingga pukul 1 dini hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini kami akan menantikan distribusi air sementara sehingga besok pagi bisa kami kerjakan. Dan besok menanggungan juga kami menyelesaikan pekerjaan sampai di siang hari. Ya mungkin dampak daripada ini kami juga dari pihak PDAM mohon maaf, mungkin bisa normal 2-3 hari bisa distribusi normal kembali. Sementara Direktur PDAM Tertasegah Adif Mulyadi mengatakan, penghentian distribusi air ke pelanggan terpaksa dilakukan pihaknya dini hari ini. Sehingga pagi harinya sekitar pukul 8 hingga pukul 12 siang akan dilakukan pengerjaan untuk penyambungan kebocoran pipa tersebut. Untuk mengantisipasi distribusi air ini, PDAM Tertasegah menghimbau pelanggan agar dapat menampung air untuk kebutuhan 3 hari ke depan. Pelanggan yang paling ujung dan yang paling tinggi posisinya, posisi topografinya itu bisa mungkin 3-4 hari baru dapat. Tapi kalau yang dekat mungkin bisa begitu kita nyalakan setengah hari kemudian bisa langsung dapat. Ada pun daerah-daerah yang mengalami gangguan distribusi air pada hari Rabu hingga Kamis diantaranya, Jalan Gatot Subroto, Jalan Pulau Sambit, Jalan Durian, Jalan Pulau Panjang, Jalan Pemuda, dan Jalan Mangga. Miko Gustinanda, BINUS TV, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!